Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mula Nufiani Saya adalah salah satu dosen dari Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah keperawatan dasar Mata kuliah keperawatan dasar di program studi ilmu keperawatan UNY Merupakan mata kuliah wajib di blok semester 2 Dimana mahasiswa wajib untuk menjalani perkuliahan Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum OBE Yang juga merupakan kurikulum baru di program studi ilmu keperawatan Mata kuliah ini merupakan mata kuliah awalan bagi mahasiswa Dimana mereka akan belajar terkait beberapa konsep keperawatan dasar Khususnya untuk kebutuhan dasar manusia Bagaimana cara mengkaji Kemudian bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar manusia Serta mereka juga belajar terkait dengan universal precaution Prinsip pemberian obat Serta bagaimana cara untuk manajemen nyeri itu sendiri Besaran SKS dalam keperawatan dasar yaitu 6 SKS Dimana terdiri dari 3,5 SKS untuk perkuliahan 1 SKS untuk small group discussion Dan 1,5 SKS untuk praktikum atau ski lab yang dilakukan di mini hospital Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan Khususnya untuk mata kuliah keperawatan dasar ini Terdiri dari 3 Yang pertama CPL 2 Menunjukkan sikap profesional Berdasarkan etika, hukum, dan budaya Dalam mengatasi masalah kesehatan Yang kedua yaitu CPL 3 Menguasai konsep ilmu keperawatan dan ilmu biomedis Untuk melakukan asuhan keperawatan Yang berwawasan global berdasarkan teknologi informasi Serta nilai-nilai keislaman Yang ketiga CPL 6 Yaitu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan Dalam asuhan keperawatan Serta berdasarkan IPTEC Kemudian kolaborasi interprofesi Dan juga nilai-nilai keislaman Untuk capaian pembelajaran di mata kuliah keperawatan dasar ini Terdiri dari 4 Yang pertama Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional Yang meliputi berpikir kritis Kemudian yang kedua problem solving Yang ketiga tanggung jawab Serta kolaborasi Yang kedua CPLKnya adalah Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep Dan juga prinsip untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia Yang ketiga Mahasiswa mampu menjelaskan Dan menarapkan asuhan keperawatan Dan juga prosedur untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sendiri Dan yang keempat Mahasiswa mampu melakukan keterampilan keperawatan Dalam pemenuhan kebutuhan dasar Yang berdasarkan nilai-nilai keislaman Nah, semua CPMK ini diharapkan dapat mencapai 15 sub-CPMK Yang telah ditetapkan di keperawatan dasar Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning dan juga Student Center Learning Dimana juga menggunakan kombinasi Constructual Learning Kemudian penugasan terstruktur dan juga kegiatan mandiri Ada pun untuk sistem penilaian di blok keperawatan dasar ini Meliputi tiga komponen Yang pertama yaitu Multiple Choice Question Dan juga penugasan yang menepati proporsi terbesar Untuk penilaian kognitif atau kompetensi kognitif Yaitu 58,3% Dimana untuk Multiple Choice Question ini Proporsinya sebesar 38,3% Kemudian untuk penugasan Terdiri dari empat penugasan Yang pertama yaitu pembuatan makalah Kemudian presentasi kelompok Dan pembuatan poster untuk asuhan kebutuhan dasar manusia Dan ada juga dua tugas yaitu untuk resum artikel Yang bisa menjadi Epidemic Nursing Nah, untuk penugasan ini menepati proporsi 20% Jadi total adalah 58,3% Baik, untuk yang kedua komponennya adalah praktikum Yaitu untuk Skill Lab Untuk penilaian kompetensi skill Itu mahasiswa wajib hadir 100% Untuk mengikuti kegiatan skill laboratori Kemudian mereka juga mengikuti kegiatan pre-test Pre-test ini adalah belajar mandiri Yang sudah dilakukan mahasiswa terkait materi Sebelum dilakukannya untuk praktikum Jadi mahasiswa akan diberikan ujian Pre-test saat nilainya memenuhi standar Mereka bisa mengikuti kegiatan praktikum itu sendiri Nah, itu memenuhi bobot 15% Kemudian untuk proses praktikum sendiri Menempati proporsi 25% Dan yang terakhir ujian akhir yaitu OSCE Atau Objective Structure Clinical Examination Yang menempati 60% Sehingga total penilaian untuk Skill Lab Praktikum ini adalah 25% Menyumbang penilaian akhir Dan yang terakhir Yang ketiga adalah SDG Atau Small Group Discussion Tutorial Menyumbang proporsi 16,7% Untuk penilaian akhir Dimana untuk kegiatan SDG ini Mahasiswa dinilai secara Hard skill maupun juga soft skillnya Dan mahasiswa juga mengikuti kegiatan ujian Yaitu SOCA Atau Subjective Oral Case Analysis Nah, kemudian sekarang saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang saya ampu Yaitu terkait pemenuhan kebutuhan dasar Khususnya untuk aktivitas dan latihan Capaian pembelajaran pada perkuliahan ini Yaitu Yang pertama, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan dan prosedur Untuk pemberian asuhan keperawatan khususnya untuk aktivitas dan latihan Kemudian yang kedua Mahasiswa mampu memahami elemen pergerakan normal Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan tipe-tipe dari latihan Seperti isotonik, isometrik, isokinetik, dan lain sebagainya Mahasiswa juga mampu melakukan pengkajian pola aktivitas dan latihan atau aktivitas daily living Serta melakukan latihan untuk pergerakan seni Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami islamic revealed knowledge Dimana yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan aktivitas dan latihan Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan asuhan keperawatan Baik pengkajian, diagnosa keperawatan maupun perencanaan Yang berfokus kepada aktivitas dan latihan Seperti gangguan mobilitas fisik, kemudian intoleransi aktivitas Atau risiko intoleransi aktivitas itu sendiri Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Untuk mata kuliah yang saya ampu di keperawatan dasar Semoga bermanfaat Nanti kita akan lanjutkan untuk kegiatan di proses perkuliahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian menggunakan sarang, kemudian menggunakan darah dan lain sebagainya Nah disini ada beberapa eksempur Suatu yang baru ya Orang mu'min yang kuat Lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mu'min yang lemah Tapi harus dilanjutkan ya Masing-masing ada kebaikannya Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu Serta mohonlah pertolongan kepada Allah Dan janganlah lemah Ada tanda seru Janganlah lemah Berarti bimutang kita itu jadi kuat Strong ya Apalagi mbak-mbak Kemudian akhir biasanya kan Kalau didiam masa keperawatan Di sana kan ada faktor yang mempengaruhi aktivitas dan olahraga Kira-kira status kesehatan itu kenapa menjadi salah satu faktor disitu Status kesehatan jadi salah satu faktor yang dia menentukan aktivitas dan penelatihan kenapa? Kenapannya? Gak apa-apa Asalnya sotonya sota yang kesehatan itu ya Gak usah pake rumah-rumah Kemudian ada juga Kemari ada somatrik Nah ini bener-bener apa? Dan manfaatnya apa? Nah ini somat itu menyebabkan Manfaat kesehatan untuk aktivitas fisik Dengan aktivitas fisik yang secara teratur Nah saya mau tanya aktivitas fisik teratur itu yang seperti apa sih? Atau tidaknya beraktifitas fisik itu satu hari berapa? Tidur ke posisi duduk kemudian ke posisi pindah tempat misalnya ke kursi atau ke kursi roda Nah akan diajarkan juga Nah makanya disini hubungannya dengan aktivitas terhadap stress Depresi ya Stress awalnya Depresi ini sudah kelanjutannya Makanya banyak ibu postpartum mengalami depresi Postpartum depresi itu salah satunya kebingungan perah Dan memang itu secara produktif pada ibu yang melahirkan hormonnya berubah Selain itu apalagi Heal fraktur Fraktur ya Patah tulang pada pinggul Ini bisa sampai 68% risikonya Kalian pernah baca artikel Adalansia umur 85 tahun saat di EKG Kemudian dicek semua tubuhnya itu hasilnya bagus? Kayak ini kalahnya yang bagus Oke kemudian ada stipulasi-sirkulasi darah Nah ini penting juga gitu ya Saat darah bersirkulasi dinebak Penedaran darahnya lancak Itu juga membuat Kutnya berbunuh Minat giri Termasuk lingkungan Ya pertemanan gitu ya Disuling kita dari yang ujung disininya Terus solusinya apa sih Pembelajaran tersebut Menurut saya Menurut saya Membaca terbentuk Bisa memperoleh artikel yang di rumah Seperti Peranggian dari rumah Menanti ya Nanti tak kasih kesempatan Terus Eh bentar dong Terus Terus Posisi banget Terus Bener gak? Ya sandaran gitu gak? Tadaran Terus gak? Terus Apas Kalian setiap Apas komunikasi juga biasa Tidak Terus kalau kamu ambil barang Misalnya ini barangnya jatuh Posisi artikel yang dik Gak buku Kamu gak tau saya ngerin gak? Tapi posisinya kalau bisa Ngetet barang ini sama sepenuhnya Gak tau Gak tau Yang sebaiknya Kalo bisa kalian nampak Kayak analisis yang biasanya Yang biasanya Yang biasanya Ada analisis yang biasanya Ada analisis yang biasanya Ewe Coba sisinya terus gini Jadi kabinet Yang akan dikili Biasanya kalau kayak gini Rentan tidera HNP Atau sekalian mucreus processus Atau Biasanya disini Jadi Enggak Ini salah ini Seperti ini Pas nyata Pas nyata Jadi Enggak Tunggu kini Tapi ininya Nanti kalian Terus apa lagi Niles dan Jangan lagi bikin aku tetap posisi Wah Yang biasa Wah Mungkin harus tau Biasanya Mas Ferti Gimana Mas Erick Coba disamperi Tadi udah Disampaikan sama Mas Ferti Apa aja Solusinya Untuk mengatasi Fenomena Keraja Jowo Terima kasih Mas Erick Ini versi yang Mas Mas Yang Bapak Rata-rata Biasanya Siapa ya Nah Daya sosial Distensi BKM di tahun 19 Terus Penyebabnya Penyebabnya mungkin Daya yang pertama Yaitu kurang akibitas fisik Karena kan Ada dihubungkan Yang kedua Yaitu Mungkin Kebanyakan perubahan Orang Berdasarkan posisi Dalam dudukan Sering Terlihat di Anggapannya Waktu Sekolah lah Kan sekolah Kebanyakan perubahan Cuma Jum-jum Kebanyakan 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 Terus Makanan yang Bih dan besi Seperti ayam Makanan laut Siput Sairan kejauh Terus Lakukan posisi Ergonomis Tidak menggunakan Apa sih Ergonomis itu Ergonomis itu Kita cukup Di posisi Yang lakukan Hubung dengan baik Ya memang bener Tapi usahanya Mereka tadi Perbuangan energinya Besar Banyak gitu ya Nah Cepat capek Mungkin Jadi kalau anda Jangan bahkan Satu manfaatnya Yaitu Tambahan dimensi Sistematik A Tidak 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 Ini kan ada Isi dari Oh ini ada istrape Nanti kita akan lihat definisinya Aktifitas itu apa Ternyata di dalam akuran